jadi kan waktu itu kan minta apa, disampai di breakdown untuk setiap prosesnya berbeda ya pak ya nah itu yang paling bawah pak paling bawah enggak pak, nah yang tinggal dari paling bawah ini, nah itulah ininya pak jadi kan kemarin juga saya udah nanggungin lagi karena memang prosesnya gak banyak gitu pak, cuman begini dan rekamannya, apa namanya, dalam dokumentasinya gitu ya pak ya atau pencatatannya, pencatatannya atau apanya gitu itu masih belum ada gitu pak jadi maksudnya, masih memang dia manual aja gitu, jadi pake tangan dan format dari dia pribadi gitu pak jadi kayak misalnya kan itu pak berapa persen sih nah ini kan yang umum ya pak, jadi secara keseluruhan nah yang SOP yang bawah itu, yang masih breakdown dari pendidikan kehadiran, alat, sama evaluasi oke, taruh ya nah ini, pertama untuk SOP Pengas Gedung belum ada bagian itunya, ada geram pohannya ya oh udah ada pak udah, dimana ya jadi itu mungkin masukannya sementara, jadi kesimpulannya adalah ya, hindari kata-kata yang abstrak karena pembahasannya dari beberapa kelepasan masyarakat kemudian dibuat dibuat seteknis seteknis dan seinstruktif mungkin ya mungkin seakan-akan memberikan panduan peradab robot kemudian yang ini ini hati-hati ketika bikin ini harusnya langsung lanjut ke N atau kemana gitu ya kalau sudah cukup, apa nih yang sudah cukup? apakah kualitas alat sudah cukup? ya, dan jika tidak meminta nah, meminta apa? ya, meminta alat yang kurang itu pak nah, berarti meminta harus jelas nih, berarti meminta peningkatan kualitas alat ke bagian logistiknya jadi, subjek predicate objeknya harus baik juga ini ya penulisan objek dalam kalimat harus sempurna supaya supaya informasinya tidak ada yang hilang gitu ya tidak ada yang hilang oke, ini SOP-nya aturan-aturan pembuatan SOP dilihat lagi oke, ini sudah bagus lah ya sudah dua kali tidak sudah cukup ya oke, ini logikanya sepertinya sudah terbangun sudah bagus tinggal dikembangkan lagi gitu mungkin ya? ya terima kasih Terima kasih.